Mendik Butristek, Nadiem Makarim mengatakan data yang beredar 2,8 persen satuan pendidikan yang menjadi kluster COVID-19 merupakan data kumulatif, bukan data per satu bulan. Pasalnya data tersebut merupakan data yang dilaporkan sekolah sejak 2020 sehingga saat ini. Nadiem juga mengatakan miskonsepsi ini juga terkait angka 15.000 murid dan 7.000 guru positif COVID-19. Menurut Nadiem, data tersebut berdasarkan laporan dari data mentah yang ternyata banyak terjadi kesalahan. Misalnya banyak yang melaporkan jumlah positif COVID-19 melampaui jumlah murid di sekolah. Berikut keterangan Mendik Butristek. Bahwa angka 2,8 persen satuan pendidikan walaupun itu pun sudah kecil, tapi itu pun adalah data kumulatif, bukan data per satu bulan. Jadi itu semua dari seluruh masa COVID ini bukan dari bulan terakhir di mana PTN terjadi. Itu pun 2,8 persen dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang COVID itu pun belum tentu mereka melaksanakan PTN. Dan juga satu lagi adalah untuk bagi teman-teman media untuk menyadari bahwa angka yang kemarin disebut 15.000 murid dan 7.000 guru positif COVID-19 itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali errornya. Contohnya banyak sekali yang melaporkan jumlah positif COVID itu melampaui daripada jumlah murid di sekolah-sekolahnya. Jadi sekali lagi kita harus berfokus kepada data yang ada dan terutama dari data dari Kemenkes yang telah mendapatkan berbagai macam test result dan melakukan sampling. Dan ke depannya kami akan ada 2 kolaborasi dengan Kemenkes, yang pertama yang disebut Pak Budi tadi, untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah mendukung fasilitas random testing sampling yang dilakukan. Dan kita akan secara spesifik akan menutup sekolah di mana kalau sudah melampaui 5% positivity rate.